Tengkorak Maut Jelit 46. Tahukah engkau nak, mengapa Yeupia Lem menyusup ke dalam perguruan benteng maut dan belajar silat di sana tentang persoalan ini? Ananda sudah pernah mendengarnya? Oh oh oh, engkau sudah tahu ya? Ananda berhasil mengetahui hal ini dari keterangan yang diberikan oleh Hun Simoong. Dia bilang gurunya Yeupia Lem bernama Huan Yeupit Koai manusia paling aneh di seluruh jagad ingin merajai dunia ini, tapi dalam suatu pertarungan oleh Sutai Seng Cheowo yang deng dia kena dihantam sampai menjadi cacat, maka dari itu dia hendak membalas dendam atas sakit hati ini. Yeaa, memang begitulah kejadiannya nak selang sesaat kemudian, si anak muda itu kembali bertanya, Ibu. Kematian dari adik Hun dan adik Hiang menyinggung kembali soal tersebut, Seng Goh cantik Ong Chui Ing menunjukkan wajah yang sedih dan air mata pun tanpa. Terasa mengucur keluar membasai pipinya, dengan agak sesengguhkan dia berkata, Sao Kun mendapat perintahku untuk memasuki ruang rahasia dari Yeupia Lem guna melakukan pemeriksaan yang seksama, akhirnya dari dalam kamar rahasianya itu dia berhasil mendapatkan kembali kitab pusaka Kwi Kok Chim Su tersebut, sayang operasi ini kurang cermat di mana jejaknya akhirnya ketahuan, dia pun dikejar-kejar kemudian terbunuh. Dengan gagalnya operasi dari Sao Kun maka keadaanku dan adik Hiang Mu juga terancam bahaya maut, akhirnya Han Siong Hiang tertimpa pula bencana dan menemui ajalnya, nah, begitulah nak, demikianlah kejadian yang telah kami alami sampai saat terakhir Han Siong Ki berdiri sambil menggertak gigi menahan pergolakan emosi dalam hatinya, Lama sekali dia membungkam dalam seribu bahasa sebelum kemudian katanya, Ibu, Ananda ingin mohon diri lebih dahulu apa yang hendak kau lakukan tegur perempuan itu dengan perasaan cemas. Ibu, hutang darah harus bayar dengan darah, hutang nyawa bayar dengan nyawa, sekarang juga akan kutuntut kembali hutang darah dan hutang nyawa itu dari tangannya cukupkah kekuatanmu seorang? Yakinkah engkau akan berhasil dengan kekuatan seorang diri cukup, lebih dari cukup toh hakpek siang yaus pasang siluman itu akan menyertaiku dalam perjalanan ini nak? Ingatlah selalu, jangan menilai terlalu rendah kekuatan dari pihak Tian Cekau Ananda mengerti, dan Ananda akan berusaha menghadapi mereka dengan sebaik mungkin sebelum melakukan sesuatu rencana, terlebih dulu susunlah siasatmu dengan sebaik mungkin, karena melakukan tindakan secara sembrono tanpa diimbangi dengan rencana yang matang, Bukanlah ciri dari seorang laki-laki pintar Ananda mengerti, dan Ananda akan selalu memperhatikan nasihat dari nasihat ibu ini untuk membalaskan dendam bagi keluarga, dendam bagi suami dan hutang nyawa bagi kematian anak Perlukah aku ikut serta dalam usaha pembalasan dendam ini kembali si siang go cantik Ong Cui In bertanya dengan suara lirih Tidak ibu tidak usah ikut serta sepantasnya kalau ibu tinggal di samping Sucou dan merawat dia orang tua, sebab bagaimanapun juga kekuatan Siau Sucou seorang tak mungkin bisa mengurusi seluruh benteng yang amat luas itu, Andai kata pihak Pian Cekau serta gembong-gembong iblis yang lolos dari jaring itu melakukan penyerbuan lagi ke benteng maut, Bukankah benteng maut akan terancam kehancuran total di tangan orang-orang itu tentang soal ini? Oh oh, ibu, apakah engkau tidak bersedia mengabulkan keinginan Ananda untuk membalas dendam berdarah ini seorang diri? Bu, kabulkanlah keinginanku ini untuk sesaat si siang go cantik Ong Cui In merasa ragu-ragu dan sukar mengambil keputusan tapi akhirnya dia toh mengangguk juga Baiklah nak pergilah seorang diri ibu hanya bisa bantu berdoa bagi kesuksesanmu, semoga usahamu untuk membuat perhitungan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa rintangan apa-apa, Selesai dengan tugasmu itu cepatlah kembali ke benteng maut dan temui aku, tentu saja ibu, bila usahaku untuk membalas dendam telah berhasil, Ananda pasti akan pulang kemari dan akan kulayani ibu sepanjang tahun nak aku, kuatir Kenapa ibu, tidak apa-apa, pergilah cepat ibu sudah menerima rasa baktimu itu meski baru terwujud dalam keinginan rasa benci dan semangatnya ingin membalas dendam berkobar di dadahan Siong Kie, meski berat rasanya untuk perpisahan tersebut, akan tetapi bagaimanapun juga membalas dendam adalah suatu tugas yang berat dan harus segera dilaksanakan Dengan berat hati, pemuda itu pun berpamitan kepada ibunya dan berangkat meninggalkan benteng maut Sekarang, semua duduknya perkara sudah dibikin jelas, dia tak perlu melakukan penyelidikan lagi secara samar-samar tanpa tujuan tertentu Sekarang ia sudah mempunyai sasaran yang pasti, meski terlampau banyak kesedihan dan kemurungan yang membebani pikiran maupun perasaannya, akan tetapi untuk sementara waktu dia dapat mengesampingkan kesemuanya itu dari dalam pikirannya Setelah menyeberangi jembatan batu, pemandangan pertama yang menyentuh matanya adalah gundukan tanah pekuburan dari Tong Hong Hui yang berada di puncak batuan cadas Untuk kesekian kalinya ia merasa hatinya terluka, hatinya terasa amat sakit seakan-akan darah bercucuran tiada hentinya Dia melompat naik ke atas puncak batuan cadas itu, lari ke hadapan kuburan Tong Hong Hui dan menggunakan cucuran air matanya serta bisikan hatinya sebagai sesaji dalam upacara sembah yang itu lama, lama sekali Ketika tiba-tiba serem tetan suara teguran berkumandang memecahkan kesunyian, tecu berdua menghunjuk hormat buat siang bunjin Hekpek siang yus pasang siluman hitam putih munculkan diri di belakang tubuhnya dan berdiri menanti di sampingnya Han Xiong Kiai menengadah dan memandang dua orang anak buahnya itu sekejap akhirnya setelah menghela nafas panjang katanya dengan lirih Marilah kita pergi, dia ulapkan tangannya dan bergerak lebih dahulu menuruni bukit batuan cadas tersebut Bab 95 Benteng maut sudah semakin jauh ditinggalkan, tanah pegunungan terbentang di depan mata Sementara Han Xiong Kiai bertiga melakukan perjalanan cepat, tiba-tiba terdengar suara teguran yang merdu berkumandang dari kejauhan Titi, sungguh payah sekali aku mencari jejakmu bersamaan dengan berkumandangnya Ucapan itu, seorang nyonya cantik berbaju merah telah muncul di hadapan mereka Siapakah dia? Tak lain tak bukan adalah ratu tawan buyung tai adanya Kemunculan buyung tai yang amat tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan Han Xiong Kiai Dia tak menyangka kalau perempuan cantik itu akan munculkan diri dalam keadaan seperti ini Hekpek Xiang Yu yang berdiri di belakang ketuanya segera berbisik pula dengan suara lirih Dia benar-benar amat cantik Bagaikan bidadari yang baru dari hayangan YAAA Dia memang cantik jeli tampak bidadari Tak ku sangka kalau di dunia ini terdapat perempuan secantik itu Han Xiong Kiai rada tertegun Akhirnya dia maju menyongsong kedatangannya dengan tergopoh-gopoh Ucapnya, Cici, bukankah hari itu kau ada di Bukit Si Singan YAAA diku sahut buyung tai dengan wajah menyesal pertama Ama aku hendak minta maaf dulu kepadamu Sebab aku tak dapat menyelesaikan tugas yang kau bebankan padaku Paras muka Han Xiong Kiai tiba-tiba saja berubah sangat hebat Apakah Go Siobit telah, AAAI, dia sudah lenyap tak berbekas Aku tak tahu sekarang dia berada di mana apa jejaknya Sudah lenyap tak membekas Betul, dia sudah lenyap secara misterius Hilang lenyap dengan begitu saja AAAA, mana mungkin? Bukankah isi perutnya terluka parah Lagipula selembar jiwanya terancam bahaya maut buyung tai menghela nafas sedih AAAI, dua hari setelah engkau pergi Aku merasa sangat kelaparan Perutku begitu laparnya sehingga ingin pergi ke belakang Untuk mencari sedikit makanan guna menangsal perutku yang lapar Hanya setengah perminum teh aku pergi Tapi sewaktu aku kembali lagi ke dalam kamar Ternyata ia sudah tak ada dalam kamarnya lagi Han Xiong Kiai menyeka keringat dingin yang membasai jidatnya Kembali serunya Dengan mengandalkan obat Cigo Anwan yang kau berikan itu Jiwanya masih bisa bertahan selama tujuh hari lagi Tapi setelah jejaknya lenyap dengan begitu saja Bukankah berarti bahwa keselamatan jiwanya jauh lebih membahayakan daripada selamat? AAAA, bagaimana sebaiknya sekarang? Menurut pengelihatanku, belum tentu jiwa nonago terancam oleh mara bahaya Dengan dasar apakah engkau bisa berkata demikian Siapa tahu kalau orang yang menculiknya itu bisa menyelamatkan selembar jiwanya Tiba-tiba saja Han Xiong Kiai merasakan hawa amarahnya meluap dari dalam dadanya Otot-otot hijau pada menongol semua Karena mengendalikan napsu marah yang memuncak sorot matanya Tajam menggidikan hati Dengan suara yang dingin dan menyeramkan Segera teriaknya cepat kau katakan Sebenarnya siapa yang telah menculik pergi nonago Jangan marah-marah dulu Coba kau periksalah isi surat ini Tentunya setelah membaca surat tersebut Akan kau ketahui pula siapakah pelaku dari penculikan ini Seraya berkata buyung tai iantas mengangsurkan secari kertas surat ke depan Dengan tergopoh-gopoh Han Xiong Kiai menyambar surat itu Lalu dibacanya dengan cepat Maka terbacalah isi surat tersebut kira-kira berbunyi demikian Surat ini tertuju buat manusia muka dingin Han Xiong Kiai Dalam sepuluh hari kunantikan kedatanganmu di atas tebing kiu chigan Jangan lupa membawa serta kitab sarung tangan hut jiu popit Untuk menebus nyawa istrimu Gau Xiao di selawatnya balas Waktu itu tak akan dilayani Di bawah surat itu tiada tanda nama Akan tetapi dilukis sebiji uang kuno Selesai membaca surat tersebut Han Xiong Kiai segera mengerutkan dahinya rapat-rapat Tegurnya kemudian Cici, tahukah engkau dimanakah letaknya tebing kiu chigan yang dimaksudkan itu? Tebing kiu chigan letaknya di atas sebuah bukit yang terjal Kurang lebih lima puluh li di belakang lian huantan Tahukah engkau uang kuno tersebut lambang dari jago silat Manakah dalam dunia persilatan ini tentang soal itu? Rasanya selama ini belum pernah kudengar orang membicarakannya Aku tahu tiba-tiba saja ucapan tersebut muncul dari belakang Suaranya ketus, dingin dan menggidikan hati Ketika semua orang berpaling maka terlihatlah seorang nyonya berkerudung Sudah berada kurang lebih tiga kaki di belakang mereka berada Han Xiong Kiai ingin menggerakkan bibirnya untuk menegur Tapi nyonya berkerudung itu sudah menggoyangkan tangannya dengan cepat Pemilik uang kuno tersebut adalah seorang yang bernama Tong Polo Set Iblis Perempuan Uang Kuno Dia adalah seorang jago lihai pada 60 tahun berselang yang pernah menggetarkan seluruh dunia persilatan karena kelihayannya Oh oh oh, maksudmu manusia yang bernama Tong Polo Set itu adalah seorang perempuan Pemuda itu bertanya sambil pura-pura berlagak tidak kenal dengan perempuan berkerudung ini Ya benar, dia memang seorang perempuan Sekarang kau harus segera berangkat ke tebing Kiu Cigan Sebab persoalan itu merupakan persoalan yang sangat penting bagimu Bu Yung Tai yang mendengar pembicaraan tersebut segera berkerud kening Kepada perempuan berkerudung itu segera tegurnya Sebenarnya siapakah engkau? Aku? Manusia yang kehilangan Sukma pernah mendengar namaku ini Oh oh oh, jadi kaulah orang yang kehilangan Sukma Bu Yung Tai terperana Ya betul kiranya sejak pemunculan perempuan berkerudung itu Hon Siong Ki sudah tahu bahwa perempuan itu tak lain adalah ibunya Si Siang Go cantik Ong Chui Ing Sebetulnya dia mau menegur Akan tetapi lantaran ibunya telah menggoyangkan tangannya Terpaksa dia harus membungkam terus sambil berlagak pailon Demikianlah, setelah mengakui identitasnya Dengan sorot metu yang tajam Orang yang kehilangan Sukma menatap tajam wajah Bu Yung Tai Lalu tegurnya kembali dengan dingin Bukankah engkau adalah Hang Ho Si Ratu Tawan Menyinggung soal julukan yang paling dibencinya itu Paras muka Bu Yung Tai berubah hebat Hawa nafsu membunuhnya seketika berkobar dan menyelimuti wajahnya Selama ini dia mempunyai satu peraturan yang selalu dipegangnya dengan teguh Yakni barang siapa berani menyinggung nama julukan Ratu Tawan tersebut dihadapannya Maka dia pasti akan membinasakan orang itu Tentu saja mimpi pun tak pernah disangka olehnya bahwa orang yang kehilangan Sukma itu Padahal kekatnya tak lain adalah ibu kandung dari Han Siong Ki Dengan suara setengah menjerit Bu Yung Tai segera berteriak lengking Orang yang kehilangan Sukma, aku akan membunuh kau Bersiap-siaplah menantikan saat kematianmu engkau hendak membunuh aku HMMM, HMMM, aku khawatir kalau kekuatan yang kau miliki masih belum mampu untuk mewujudkan apa yang kau kehendaki HMMM, kau berani menghina aku? Baik, jika tidak percaya akan kubuktikan sekarang juga sambil berteriak Dengan garangnya Bu Yung Tai bergerak maju siap melakukan tuburukan Han Siong Kiya tidak ambil diam Begitu perempuan itu bergerak, cepat dia pun bergerak menghadang dihadapannya Kepada Bu Yung Tai segera katanya dengan keras Cici kau tak boleh berbuat demikian kenapa? Itulah peraturanku yang selalu ku pegang dengan teguh sahut Bu Yung Tai dengan suara dingin Adiku, kecuali terhadapmu, aku tak bisa melanggar peraturanku ini lagi Aku mohon kepadamu agar untuk kali ini berilah pengecualian kepadanya Janganlah kau tarik panjang persoalan ini Tentunya kau mau bukan apa hubungan orang ini dengan dirimu Coba kau terangkan dulu kepadaku, tentang soal ini Tentang soal ini, aku rasa, ada baiknya kalau Bu Yung Tai kau tak perlu menanyakan soal itu Tiba-tiba orang yang kehilangan sukma menyela Aku hanya ingin memperingatkan dirimu Aku harap engkau jangan memutar rotak dan menyusun rencana terhadap bocah yang masih bersih ini Ketahuilah berbicara dari usiamu Dia sudah pantas untuk menjadi anakmu sendiri Ucapan semacam itu segera diterima oleh Bu Yung Tai sebagai suatu penghinaan Paras mukanya seketika itu juga berubah jadi hijau membesi Ia betul-betul merasa tersinggung oleh ucapan tersebut Dengan setengah geram teriaknya Orang yang kehilangan sukma Bila aku tak berhasil membinasakan dirimu Aku bersumpah tak akan hidup jadi manusia Sesosok bayangan merah berkelebat lewat di samping Han Xiong Qi Lalu sebuah pukulan gencar dilontarkan untuk membacok tubuh orang yang kehilangan sukma Bela aang suatu ledakan dasyat yang menggetarkan sukma menggelegar di udara Termakan oleh tenaga benturan yang sangat kuat itu Kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah lebar Bu Yung Tai mendengus dingin Untuk kedua kalinya kembali ia menerjang ke muka sambil melancarkan serangan dasyat Orang yang kehilangan sukma bertindak tenang Sepasang telapak tangannya segera diayunkan saling bertolak belakang Dalam gesekan yang aneh itu segera muncullah segulung desingan angin tajam yang aneh sekali sifatnya Begitu serangan dasyat yang dilancarkan Bu Yung Tai hampir mengena di tubuhnya Tau-tau saja semua hawa pukulan yang berkekuatan dasyat itu hilang lenyap dengan begitu saja Kejadian ini seketika itu juga membuat Bu Yung Tai merasa tak terkirakan rasa kagetnya Cepat-cepat dia meloncat mundur beberapa dipa ke belakang Lalu merogoh sakunya dan menyiapkan segenggam jarum toh bunciam yang amat berbisa Han Xiong Kie cukup mengetahui sampai dimanakah kelihayan dari jarum-jarum toh bunciam tersebut Sebelum Bu Yung Tai sempat melancarkan serangannya Ia segera membentak keras Bu Yung Tai, aku melarang engkau untuk turun tangan lebih lanjut Ayuh segera hentikan perbuatanmu itu Han Xiong Kie Apa yang kau andalkan sehingga berani menghalangi tindakanku ini Bu Yung Tai balas menegur sambil melirik sekejap ke arah pemuda itu Menghadapi pertanyaan semacam ini Han Xiong Kie terbungkam Betapa tidak Apa yang musti dia jawab menghadapi pertanyaan semacam ini Apa yang dia andaikan sehingga melarang perempuan itu untuk turun tangan lebih jauh Tapi, bagaimanapun juga orang yang kehilangan sukma ada ah ibunya Tentu saja ia tak bisa berpeluk tangan belaka membiarkan mereka saling bergeberat Maka setelah termenung dan berpikir sesaat Akhirnya dia bulatkan tekat sambil sahutnya dengan lantang Aku tidak mengandaikan apa-apa Pokoknya aku melarang engkau untuk bertempur lebih jauh HMM Dia itu apamu Kok engkau demikian ngototnya melarang aku untuk bertempur lebih jauh Ah 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 Soal ini lebih baik tak usah kau ketahui Pokoknya cukup asal kau tidak bertempur lagi Kalau engkau tak mau menerangkan Terpaksa kau pun tak usah mencampuri pulau Urusan pribadiku Han Xiong Kie jadi agak mendongkol Tiba-tiba Telia bergerak maju ke depan Sambil berdiri dengan bertolak pinggang Katanya tegas-tegas Aku sudah ambil keputusan untuk mencampuri urusan ini Mau apa kau He-eh, 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 mampukah engkau untuk mencampuri urusanku Kalau engkau tidak percaya Apa salahnya kalau dicoba sendiri untuk pembuktiannya Han Xiong Kie teriak buyung tai dengan gemasnya Jangan kau anggap aku tak berani melawan kamu Kau tak usah banyak bicara lagi Selah pemuda itu dengan cepat Pokoknya bila engkau berani menyerang dengan jarum tohun ciam itu Segera ku bacok dirimu sampai mampus Selama percepcokan itu berlangsung Orang yang kehilangan sukma hanya berdiri di tempat Tanpa bergerak ataupun berbicara Rupanya dia memang sengaja hendak membiarkan Han Xiong Kie ribut sendiri dengan diri buyung tai Sementara itu Hek Pek Siang Ye Au telah bergerak maju pula ke depan Di dalam pandangan mereka cuma Han Xiong Kie seorang yang dipuja dan disanjung Maka sewaktu dilihatnya ketua mereka sedang cepcok dengan orang lain Maka satu dari kiri yang lain dari kanan serentak mengepung buyung tai dari kedua belah sisinya Mereka telah menghimpun tenaga pukulannya setiap saat serangan dasyat dapat dilontarkan keluar Untuk sesaat, suasana di sekitar gelanggang jadi tegang dan serius Seakan-akan suatu bom waktu yang dinantikan saat meledaknya Berada dalam keadaan begini Akhirnya buyung tai yang tak dapat mengendalikan perasaannya sambil menggigit bibir Titik-titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya Dengan mendongkol segera teriaknya keras-keras Han Xiong Kie, kau manusia yang tak tahu budi Andai kata tiada aku, sekarang engka sudah menjadi setan di alam baka Sungguh tak ku sangka engka setegak itu bersikap demikian Kepadaku paras muka Han Xiong Kie berubah Rasa menyesal segera timbul dari dasar hati kecilnya Tapi keadaannya sekarang sudah ibaratnya orang yang berada di punggung harimau Mau turun susah tetap di sana juga sungkan Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya Yeaa, memang seandainya buyung tai tidak menolongnya sebanyak dua kali Tak nanti ia bisa hidup sampai hari ini Apalagi membalas dendam bagi kematian keluarganya Nah, jadi, jadi, dia pernah menyelamatkan jiwamu sebanyak dua kali Tanya orang yang kehilangan sukma dengan suara gemetar Yeaa, dia sudah dua kali menolong jiwaku mendengar pengakuan tersebut Orang yang kehilangan sukma meghala nafas panjang Aaaai, nak, semoga engkau bisa baik-baik menjaga diri Aku akan pergi lebih dulu katanya Kemudian sehabis berkata, sekali menjejakan kakinya ke atas tanah Tubuhnya segera melayang beberapa kaki jauhnya dari tempat semula Kemudian ia meneruskan perjalanannya menuju ke Benteng Maut Sesudah bayangan tubuh orang yang kehilangan sukma lenyap dari pandangan mata Dengan suara sedih bercampur kesal buyung tai baru berkata kepada Han Xiong Kie Sebenarnya siapakah dia untuk sesaat Han Xiong Kie merasa agak sangsi Tapi akhirnya dia mengakui juga, dia adalah ibuku apa? Jadi perempuan yang mengaku bernama orang yang kehilangan sukma adalah ibu musru buyung tai dengan paras muka berubah hebat Yeaa, benar dia adalah ibu kandungku Sekali lagi si anak muda itu mengangguk Mengapa tidak kau akui semenjak tadi? Adiku, mengapa tidak kau katakan sedari tadi Sebab ibuku tak ingin orang lain mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya Tapi sekarang, engkau toh sudah mengungkapnya di hadapanku Yeaa Karena aku tak ingin mengelabungi dirimu Jawab Han Xiong Kie sambil tertawa jengah Ucapan yang lembut dan penuh perasaan pancaran kasih ini segera melunakan kembali sikap buyung tai Ia berkata lagi dengan suara yang lirih dan nada amat sedih Dia telah melarang hubunganmu denganku Itu berarti tak boleh berhubungan lagi Sejak kini Han Xiong Kie cuma mengangguk mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Buyung tai sedikit pun tidak mengendorkan kesempatan itu Kembali ia bertanya lebih jauh Bagaimana maksudmu sendiri? Apakah engkau juga akan memutuskan hubungan kita sampai di sini saja eh? Bagaimana maksudmu? Aku berharap agar hubungan di antara kita berdua masih dapat berlangsung seperti sedia kalah Tak terkirakan rasa terhibur yang dialami buyung tai saat ini Sepanjang hidupnya belum pernah ia rasakan bagaimanakah rasanya bercinta yang sebenarnya Dan di masa-masa menjelang setengah umur tiba-tiba saja dia telah berjumpa dengan Han Xiong Kie Dan hatinya benar-benar terpikat olehnya Meskipun dia tahu bahwa pelimpahan rasa cintanya ini tidak akan mendatangkan hasil apa-apa Tapi ia tak dapat menguasai diri Ia merasa cintanya yang meluap-luap Sukar untuk dikendalikan apalagi dibendung lagi Sebaliknya bagi Han Xiong Kie sendiri Kendatipun semua sikap baiknya itu hanya didasari oleh rasa hutang budi belaka Toh kecantikan perempuan setengah umur itu cukup memikat hatinya Sebagai seorang manusia dengan berbagai titik kelemahannya Tentu saja ia tak dapat mengendalikan titik kelemahannya itu Tidak terkecuali pula diri si anak muda itu sendiri Setelah suasana hening untuk sesaat lamanya Buyung Tai lantas menuding ke arah hakpek siang Yau yang berdiri di kedua belah sisinya Dia pun bertanya, siapakah kedua orang ini Dia adalah anak buah perguruan kami Sen Kha Eki serta Hang Ing-ing Mereka berdua adalah suami istri HMM Yang lelaki tampan yang perempuan cantik Mereka memang suatu pasangan yang amat ideal Sudah tentu dia tak akan meayangka Kalau sepasang suami istri yang berada di hadapannya sekarang Bukan lain adalah hakpek siang Yau sepasang gembong iblis Yang bikin hati kawanan jago baik dari golongan hitam maupun putih tergetar pada puluhan tahun berselang Selama ini sikap hakpek siang Yau hanya menghormat dan menyanjung kepada Han Siongki seorang Bahkan sikap itu melebih sikap seorang pelayan terhadap majikannya Sebaliknya kepada kawanan jago persilatan lainnya Dia selalu menjaga gengsi maupun kedudukan sendiri Oleh sebab itulah mereka selama ini hanya membungkam terus dalam seribu bahasa Suasana setelah hening sejenak akhirnya dipecahkan oleh Han Siongki dengan ulapan tangannya Ayuh kita berangkat engkau akan segera berangkat untuk memenuhi janji di bukit Kiyuchi Isan tanya buyung tai Tentu saja pergi ke situ Memangnya kau anggap aku hendak pergi kemana lagi Memangnya engkau membawa barang itu sekarang Barang apa? Kita pusaka sarung tangan Elhutjiupopit yang dituntut oleh pihak lawan Sebagai mana telah diketahui Sarung tangan Elhutjiupopit sudah disembunyikan oleh Han Siongki Di dalam sebuah gua karang dalam lembah kematian Jangan toh barang itu sudah tak ada lagi Sekalipun ada di dalam sakunya Belum tentu dia benar-benar akan mempertimbangkan Untuk menggunakannya sebagai barang pertukaran dengan nyawa Go Xiaobri Maka ketika mendengar pertanyaan tersebut Cepat dia menggeleng Tidak aku tidak membawa barang itu sahutnya Akan tetapi Bukankah Bukankah pemilik uang kuno tong poloset menghendaki Han Siongki mendengus dingin Sebelum ucapan itu sempat diselesaikan Dia telah menukas Kalau toh dia berani membegah Go Xiaobri dan dibawanya kabur Memangnya kau anggap aku bersedia melepaskan orang itu dengan begitu saja? HMM Jangan bermimpi di siang hari bolong Agaknya dia menggunakan mati hidupnya Go Xiaobri Untuk memaksa kau guna menyerahkan benda tersebut Apa yang hendak kau lakukan pada waktu itu? Soal ini lebih baik Jangan kita bicarakan Kita rundingkan lagi setelah tiba pada saatnya saja Maka berangkatlah keempat orang itu Melanjutkan perjalanannya menuju ke tebing Kiu Cisan Berada di tengah jalan Tiba-tiba Bu Yung Tai berkata begini Adikku, apakah hengka sudah berhasil mendapatkan obat mustika si Mi Kim Wan tersebut? Yaa, sudah ku dapatkan Benar engkau telah berhasil menemukan jejak dari si jelek dari Sin Ciu itu tentu saja telah ku temukan Kalau tidak dari mana aku bisa mendapatkan pil mustika si Mi Kim Wan ini? Sungguh tak ku sangka kalau Go Xiaobri bakal menjumpai kejadian di luar dugaan Adikku, Cici benar-benar merasa tidak tenteram hatiku setelah mengetahui kejadian ini Peristiwa ini toh terjadinya di luar dugaan Aku rasa Cici sendiri pun tak usah terlalu menyalahkan diri sendiri Aku rasa persoalan paling penting yang harus kita bicarakan saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan selembar jiwanya dari kesulitan Aaa, sampai sekarang aku masih tidak habis mengerti Apa sebabnya si pemilik uang kuno Tong Polo Set menggunakannya Wago Xiaobri sebagai sandra untuk memaksa aku menyerahkan kitab pusaka hut Jiu Popit itu Kejadian semacam ini benar-benar bikin pikiranku jadi pusing dan tidak habis berpikir Siapa tahu kalau dibalik ke semuanya ini masih terdapat hal-hal lain yang patut dicurigai Selabu Yungkai sambil langgukan kepalanya berulang kali Perjalanan ditempuh dengan cepatnya Meskipun bukit terjal dan jalan tebing yang harus mereka lalui Akan tetapi bagi beberapa orang jagoan yang berilmu tinggi ini Keadaan alam semacam itu masih belum cukup untuk menyulitkan mereka Bukit Kiyu Cisan Bukit itu adalah sebuah bukit karang yang tinggi, tegak lurus, suram dan gersang Sedemikian gersangnya tempat itu sehingga boleh dibilang tetumbuhan tak mungkin bisa tumbuh di situ Bukit itu dipandang dari kejauhan persis seperti bukit yang terjadi karena tumpukan beberapa potong batu aneh Sehingga kelihatannya bagaikan sebuah pagoda besi yang tinggi dan angker Oleh sebab di atas bukit itu terdapat sembilan buah putaran yang menyerupai gansingan yang kian ke puncak kian mengecil Maka bukit itu dinamakan Bukit Kiyu Cisan Lohor itu Empat sosok bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa telah tiba di depan tebing batu karang itu Keempat orang itu bukan lain adalah Hong Xiong Kie, Bu Yung Tai dan Hek Pek Siang Ye Au Memandang tebing karang yang berbentuk aneh dan menjulang tinggi ke angkasa Keempat orang itu diam-diam bergidik juga rasanya Karena keadaan medan yang harus mereka hadapi memang mengerikan sekali Setelah memperhatikan sejenak keadaan alam yang harus dihadapinya Hong Xiong Kie pun berkata Biar aku naik seorang diri, kalian semua tunggu saja di bawah tebing ini Aku akan mengiringi dirimu naik ke atas tebing selabuyung tai dengan cepat Jangan untuk sementara waktu kita masih belum mengetahui apa maksud serta tujuan Tom Polo Set dengan perbuatannya itu Lebih baik biar aku naik seorang diri saja adikku Biarlah Cici mengikuti kau Bila kita berjalan berduaan maka masing-masing dapat saling tolong menolong Belah harus menghadapi keadaan yang berbahaya Aku pikir lebih baik aku berangkat sendirian saja Toh dalam surat peringatan yang mereka tinggalkan hanya mengundang kehadiran aku seorang Tapi, tapi adikku, aku merasa sangat tidak berlega hati Aka tenangkan saja hatimu Cici Manusia yang bernama Tom Polo Set Toh bukan seorang jagoan super sakti yang Mempunyai tiga buah kepala dan enam buah lengan Legakan saja hatimu Percayalah aku masih sanggup untuk menghadapinya Heeh, 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 suara tertawa dingin yang menyeramkan tiba-tiba saja berkumandang di angkasa Empat orang jago lihai itu mencoba untuk memeriksa keadaan sekeliling tempat itu Namun tiada jejak apapun yang berhasil ditemukan Padahal gelap tertawa seram itu berasal dari suatu tempat yang dekat sekali letaknya dengan tempat mereka berada Waktu itu, mereka berempat berdiri di hadapan sebuah bukit karang yang gersang dan luas Hutan memang ada tapi jaraknya kurang lebih sepuluh kaki dari situ Jadi tak mungkin suara tertawa dingin tadi berasal dari balik hutan tersebut Lalu, dari manakah asal suara tertawa dingin itu Sementara mereka masih kebingungan untuk mencari sumber dari tertawa dingin itu Seseorang telah berkata pula dengan ada yang menyeramkan Heeh, 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 tong poloset memang bukan seorang manusia yang terdiri dari tiga kepala enam lengan Sebaliknya engkau manusia bermuka dingin juga belum tentu merupakan seorang manusia yang luar biasa Ucapan itu sangat dingin bagaikan salju, sekilas pendengaran sepertinya berasal dari tempat yang jauh Tapi setelah didengarkan lagi seakan-akan berasal dari tempat yang dekat Sekalipun mereka berempat memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna Toh tidak berhasil juga untuk menemukan sumber dari suara tadi Tapi ada satu hal yang sudah pasti, yakni si pembicara tersebut apabila bukan tong poloset pribadi Niscaya dia adalah anak murid atau para penjaganya Han Xiongki segera mendengus dingin HMM siapa kau? Kalau memang seorang pemberani, semestinya segera menampilkan diri untuk berhadapan dengan aku Perbuatanmu macam begitu apakah tidak terlalu memalukan ejeknya? Manusia bermuka dingin, bukankah engkau datang kemari untuk memenuhi janji YAA Aku memang datang untuk memenuhi janji Hu Katanya saja seorang ketua dari suatu perguruan besar Tak taunya pergi datang masih butuh pengawal pribadi untuk mengiringinya Ketahuilah wahai manusia bermuka dingin Tebing Kiu Cisan ini hanya mengizinkan engkau seorang untuk mendakinya bagi Han Xiongki Perkataan itu masih tak seberapa menusuk pendengaran Tapi bagi pendengaran Bu Yung Tai Hal itu merupakan suatu ucapan yang penuh bernadakan sindiran Paras mukanya konten berubah Tebing Kiu Cisan toh bukan telaga naga sarang harimau Memangnya ada siapa yang sanggup menghalangi keinginan aku Bu Yung Tai Kalau memang merasa mampu, kenapa tidak coba-coba untuk mendakinya sendiri Bu Yung Tai mendengus penuh kegusaran Dia melejit ke udara lalu dengan kecepatan luar biasa meluncur ke atas tebing batu karang itu Cici, jangan! Cegahan Slongkiai setengah berteriak Tapi sudah terlambat, dengan suatu gerakan yang cepat Bagaikan sambaran petir Bu Yung Tai sudah menghampiri dinding batu karang itu dan meluncur naik ke atas Tiba-tiba belum berapa kaki si ratu tawon itu berlalu Ketika secara tiba-tiba dia mendengus tertahan Kemudian disusul Badannya yang sedang melambung rontok dan meluncur jatuh ke bawah Tak terkirakan rasa kaget Han Xiongki Ia menyaksikan kejadian tersebut Cepat tubuhnya melayang ke tengah udara Setelah berjumpalitan satu lingkaran busur Ia menukai ke bawah dan menyambar tubuh Bu Yung Tai yang terlempar ke bawah itu Menanti mereka sudah kembali ke tempat semula dan memeriksa keadaan luka yang diduritanya Bergidiklah dua orang jago lihai itu Ternyata di atas jidat Bu Yung Tai yang putih dan lembut itu Kini sudah bertambah dengan sebuah bayangan merah bekas tersambar ruang kuno Dengan suatu lejutan Bu Yung Tai melompat turun dari rangkulan Han Xiongki Paras mukanya agak berubah hebat Ia berdiri termenung tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan Cici, engkau tidak apa-apa bukan tanya Han Xiongki kemudian dengan nada khawatir Aku tidak apa-apa Luka yang kuderita pun hanya luka kulit luar saja yang tidak penting Sementara mereka berdua masih bercakap-cakap suara tadi kembali telah berkomandang Apa yang barusan kalian alami adalah sebuah peringatan Jika berani ngotot melakukan penyerbuan ke atas tebing ini Maka uang kuno kami bukan melecatkan kulit belaka Tapi akan langsung menembusi batok kepala kalian Dengan gemas, mendongkol bercampur jengkel Bu Yung Tai mendengus HMMM Melukai orang dengan keremeng sergap kaut terhitung manusia gagah macam apa jengatnya Siluman putih Hang Ing yang selama ini hanya membungkam Tiba-tiba, berbisik dengan suara lirih Ciyang Bunjin, Tecu sudah berhasil menemukan rahasia dibalik ke misteriusan lawan Oya Coba katakanlah, bukit karang ini pasti kosong tengahnya Bila dinding karang dibikin lubang-lubang pengintaian Lalu orangnya bersembunyi dalam lambung bukit dan mengintip keluar Bukankah mereka dapat menyaksikan semua gerak-gerak kita dengan jelas sekali? Bukan saja kita tak tahu jejak meraka Justru merekalah yang mengontrol gerak-gerak kita Hanya dengan alasan beginilah suara yang mereka pancarkan dari dalam seolah-olah berkumandang Dari kejauhan tapi kita mendengar seperti datangnya dari tempat yang dekat sekali Hans Yung Ki menganggup berulang kali Yee aaa, dugaan ini memang masuk di akal Aku mengerti sudah sekarang Aku mengerti sudah sekarang Manusia bermuka dingin suara tadi kembali berkumandang memenuhi seluruh udara Sekarang engkau boleh melakukan perjalanan mendaki ke atas bukit Kali ini Hans Yung Ki benar-benar pasang telinga memperhatikannya dengan seksama Betul juga, suara itu berasal dari lambung bukit karang tersebut Dan jaraknya dari hadapannya kurang lebih lima kaki tingginya dari permukaan tanah Dengan suara dingin serunya, saudara, tanpa sebab-tanpa musabab engkau telah menggunakan carry yang keji untuk melukai rekan perjalananku Perbuatan itu menunjukkan bahwa engkau tak tahu sopan santun Maka sebagai peringatan, rasakanlah kelihayanku ini di tengah bentakan tersebut Tubuhnya meluncur naik tegak lurus dengan permukaan tanah berbareng itu juga tangannya Di ayun ke depan, berpuluh-puluh desingan angin tajam segera berhamburan Keempat penjurul mujari Tong Kim Chi adalah suatu kepandayan sakti yang sanggup menembusi batu karang dari jarak lima kaki Apalagi dalam serangannya ini Hans Yung Ki telah menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya Bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut Kriyit-kriyit desingan tajam menderu-deru, batu dan pasir berhamburan kemana-mana Dari atas dinding batu karang segera munculah beberapa buah lubang kecil Jeritan kaget segera berkumandang dari dalam lambung batu karang tersebut Rupanya serangan itu sama sekali tak diduga olehnya Hans Yung Ki tidak menghentikan gerakan tubuhnya Kembali dia melejit dan melayang naik ke atas lingkaran bukit yang pertama Yang dimaksudkan lingkaran bukit di sini adalah garis-garis lekukan yang alamiah Yang terdapat di atas dinding karang Karena bentuknya seperti lingkaran-lingkaran yang teratur Maka sejauh memandang dari bawah, bentuk itu kelihatan indah sekali Dari kaki bukit sampai ke puncak bukit itu semuanya terdapat sembilan buah lingkaran yang teratur Hans Yung Ki tidak bergerak mengikuti lingkaran-lingkaran tersebut Badannya langsung meluncur ke atas dengan gaya tegak lurus Dalam waktu singkat lingkaran demi lingkaran telah dilewati dengan begitu saja Sehingga tibalah pemuda itu di atas puncak tebing Di antara batuan karang yang berbentuk aneh Duduklah seorang nenek berambut putih bagaikan salju Sepasang matanya terpejam rapat Terhadap kedatangan Hans Yung Ki itu bukan saja mengubris Membuka matanya pun tidak Sebenarnya Hans Yung Ki datang ke sana dengan hati diliputi kegusaran Tapi sekarang dia kurang begitu leluasa untuk mengumbar hawa amarahnya itu Maka dengan suara dingin tegurnya Apakah lociampu yang bernama Tong Poloset Benar jawab nenek tua itu meski dengan sepasang mati yang tetap terpejam Aku Hans Yung Ki telah datang untuk memenuhi janji Heeh, 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 heeh Rupanya engkau adalah seorang pemuda yang dapat dipercaya Jengek Tong Poloset dengan suara yang dingin Kemarahan yang semula dapat terkendali Seketika itu juga berkobar kembali sehabis mendengar perkataan itu Pemuda itu mendengus dingin HMM Hanya disebabkan sepasang sarung pusaka hut Jiu Popit Taknya Naciampu begitu sudi menggunakan care yang rendah Dan tak tahu malu untuk membelenggu seorang gadis yang menderita luka parah dan hampir mati HMM, HMM, apakah engkau tidak takut bahwa perbuatanmu itu akan ditertawakan oleh orang persilatan apa yang kau katakan teriak Tong Poloset penuh kemarahan Sepasang matanya yang terpejam, tiba-tiba saja melotot besar Dua sorot mati yang tajam bagaikan semilu mengawasi musuhnya tak berkedip di atas wajahnya yang penuh berkeripu terselip lah rasa kaget, tercengang dan marah Ditatap orang dengan ketajaman mati yang melebih semilu itu Han Xiong Ki mundur selangkah dengan hati bergidik, pikirnya Hebat amat tenaga dalam yang dimiliki nenek tua ini Aku tak boleh pandang enteng manusia semacam ini Dengan suara yang tegas dan berat Dia pun berseru, locian kual Bagaimanapun juga engkau toh seorang manusia yang punya nama dalam dunia persilatan Apakah engkau tidak merasa bahwa apa yang telah kau lakukan itu adalah suatu perbuatan yang sangat memalukan? Bocah muda, apakah engkau dapat menerangkan perkataanmu itu jauh lebih jelas lagi? Bab 96 Ciam Pua, apakah engkau hendak pungkiri apa yang telah kau lakukan tegur Han Xiong Ki? Hei bocah muda, makin bicara kau semakin melantur Coba kau katakan dulu apa yang ku hendaki atas kedatanganmu kemari Bukankah lantaran kita pusaka hut Jiu Popit sambung Han Xiong Ki dengan nada setengah mengejek? Ya, betul, lantaran kita pusaka sepasang sarung tangan hut Jiu Popit Maka itu kau menyandra dulu calon istriku Kemudian baru paksa orang untuk memenuhi keinginanmu Bukan begitu tiba-tiba saja tong poloset meloncat bangun dari atas tanah Dengan penuh kemarahan dia membentak keras Siapa yang telah menyandra bekal istrimu? Ayuh katakan siapa yang sudah mensandra? HMM kau tak usah berlagak pilon lagi Bukankah calon istriku Gau Xiaobi yang sedang terluka parah Kau bawa kabur omong kosong kok omong kosong? Memangnya lo Chiampo ingin menyangkal perbuatan yang telah kau lakukan sendiri Eh, anak muda, sebenarnya apa maksud dari perkataanmu itu Hawa napsu membunuh sudah menyelimuti seluruh wajah Han Xiong Ki Segera teriaknya dengan geram Apabila Gau Xiaobi terancam bahaya atau sampai cibera Kiu Chi San ini segera akan kuratakan dengan tanah anak muda Kalau bicara jangan sok tekebur dengan dasar apa Engkau berani berkata demikian HMM Jadi kau anggap aku lagi menuduh kau secara sembarangan Lihat nih, ayuh baka sendiri sambil berkata Si anak muda itu segera melemparkan surat peringatan yang masih disimpan dalam sakunya itu kehadapan si nenek Tong Polo Set menyambut surat peringatan itu Tapi setelah dibaca isi suratnya Sontak saja paras mukanya berubah Alis matanya yang putih melentik Dengan dahi yang berkerut keras Cungji, cungji, cungji Gemerincingnya suara rantai Yaak berhubungan dengan besi berkumandang Memecahkan kebeningan Sebuah pintu batu yang tingginya Beberapa kaki pelan-pelan bergeser ke samping Dan muncullah sebuah gua yang cukup besar Sesosok bayangan manusia menerobos keluar dari gua itu Dia adalah seorang gadis belasan tahun yang punya potongan ceket juga Agak berdebar jantung Hon Shou Aki menyaksikan semua peralatan yang ada di situ Rupa-rupanya tebing kiucigan bukan sembelarau Gan tempat biasa terbukti dipasangnya pelbagai alat perlengkapan di situ Gadis belasan tahun itu memakai baju hitam dengan gaun hitam Mantel kulitnya juga hitam pekat dengan kulit badan yang putih bersih Memberikan suatu persesuaian yang indah menawan hati Suhu, ada urusan apa memanggil diriku Gadis itu bertanya dengan suara manja HMM Coba kau baka sendiri isi surat ini kata gurunya sambil mendengus Gadis baju hitam itu menyambut surat tersebut Kemudian dibaca dengan teliti Tiba-tiba ia berteriak Suhu ini kan bukan tulisan tecu Dari mana tecu bisa tahu dengan apa yang tertulis dalam surat ini Mendengar jawaban muridnya Sekarang Tom Poloset yang gantian tertawa dingin Dia lantas berpaling ke arah Han Siongki Dan ditatapnya penilu dari itu lekat-lekat Kemudian tegurnya rada berang Eh 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 Anak muda Terus terang saja katakan Sebetulnya kau lagi bermain gila apaan dengan diriku? Ayoh Sebutkan saja masih ada permainan busuk apa yang sudah kau siapkan untuk mempermainkan diriku Nenek itu gram Han Siongki tak kalah mangkelnya Dengan jengkel dia berteriak Permainan busuk? Hau Ku katakan terus terang kepadamu Justru akulah yang ingin bertanya kepada Ciam Pual Permainan setan apa yang sedangkah siapkan terhadapku? Manusia bermuka dingin Akhirnya nona baju hitam itu menyela Ku akui memang surat peringatan telah Ku tinggalkan di situ Ku akui juga bahwa di atas pembaringan ku lihat Seorang gadis berbaring di situ Tapi setelah meninggalkan surat peringatan itu Aku segera pergi dari sana Lagi pula surat peringatan yang sekarang kau tunjukkan kepada kami Bukanlah surat peringatan yang kubuat Jadi aku harap kau jangan salah menaruh kesalahan paham kepada kami Han Siongki jadi sangsi Dari sangsi timbulah kecurigaan Mungkinkah ada orang lain yang telah menculik Gau Siau Bi? Benarkah ada orang yang sengaja menukar surat peringatan itu dengan surat peringatan lain? Dunia bukan sedaun kelor Mungkinkah kejadian yang serba kebetulan itu betul-betul bisa terjadi? Tapi kalau dibilang tak percaya Sikap tong poloset dan muridnya begitu bersungguh-sungguh Rasa-rasanya tak mungkin kalau mereka cuma bermain sandiwara belaka untuk menipunya Sementara dia masih termenung Nona berbaju hitam itu sudah berkata lagi Dalam surat peringatan tersebut Aku hanya menulis agar dalam 10 hari kau bersedia datang ke Bukit Kiuci San Untuk merundingkan sesuatu Soal lain sama sekali Tak pernah ku singgung mendengar perkataan itu Han Siongki merasa semakin gelisah Andai kata Gau Siau Bi benar-benar ditangkap orang lain Dengan tubuhnya yang terluka parah dan jiwanya terancam bahaya maut Akibatnya itu benar-benar sukar dibayangkan dengan kata-kata Maka sesudah termenung sebentar Dengan nada yang berat dan bersungguh-sungguh ucapnya Apa yang Ciam Pua katakan barusan Bisakah dipertanggung jawabkan kebenarannya? Ah 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 Mau percaya atau tidak terserah padamu sendiri Kalau mau percaya ya ah syukurlah Kalau tidak aku juga tidak apa-apa Untuk sesaat Han Siongki berdiri termangu Akhirnya sesudah termenung sejenak katanya Kalau begitu, aku hendak mohon diri lebih dahulu selesai Berkata di alantes putar badan dan siap berlalu dari tempat itu Eh 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 Tunggu sebentar Tom Poloset berteriak lentang Apakah lo Ciam Pua masih ingin mengucapkan sesuatu lagi kepada diri Ku tanya Seng Pemuda sambil berhenti Tentu saja, ku perintahkan anak muridku untuk menyampaikan undangan kepadamu Sudah tentu ada urusan yang hendak dibicarakan Kalau tidak buat apa aku undang kehadiranmu Kalau memang begitu Cepat katakan dari mana engkau dapatkan kitab pusaka hut Jiu Popit Yang tak bernilai harganya itu Aku rasa, aku tidak mempunyai keharusan untuk menjawab pertanyaan yang kau ajukan Itu paras muka Tom Poloset berubah hebat Mukanya yang penuh berkeriput itu berkerut-kerut Teriaknya, bocah muda, ku anjurkan kepadamu Lebih baik berbicara lah terus terang Sebab keterus teranganmu justru akan memberikan keuntungan bagi dirimu sendiri Sejak awal kedatangannya tadi Han Siong Kiai sudah berusaha menahan rasa mangkelnya di hati Tapi selama ini tiada tempat penyaluran untuk melepaskan kemangkelannya itu Dan sekarang pihak musuh telah mengakui meninggalkan Surat peringatan tapi menyangkal telah menyandara Go Xiao Bi Meski demikian jelas mereka telah akui bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan kitab pusaka hut Jiu Popit Bila persoalan demi persoalan dirangkai menjadi satu Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penyangkalan musuh atas silangnya Go Xiao Bi tak dapat dipercaya Maka pemuda itu pun mendengus dingin HMM, andai kata aku tak mau bicara Lantas apa yang akan kau lakukan terhadap diriku HMM Aku khawatir kalau keinginanmu itu tak bisa terkabulkan dengan begitu saja Belum tentu paras muka Tong Paloset berubah hebat Dengan metu yang bersinar tajam dia lantas membentak keras Cungji, tangkap orang itu nona berbaju hitam itu mengiakan Berbareng dengan seruan tersebut Tubuhnya secepat kilat menerjang ke muka sambil melancarkan sebuah cengkeraman ke tubuh Han Xiong Kie Hebat dan dasyat cengkeraman itu bahkan disertai gerak serangan yang aneh Tersikap jaga Han Xiong Kie menghadapi cengkeraman kilat dari musuhnya Dengan gerakan tubuh cahaya kilat lintasan bayangan Secepat sukna gentayangan dia menyingkir ke samping A-a-a tiba-tiba terdengar seruan kaget Tiba-tiba gadis berbaju hitam menghentikan serangannya Tapi pada waktu itu Han Xiong Kie telah melepaskan serangannya Hembusan angin dasyat bagaikan gulungan ombak di samudera meluncur ke depan Dan tampaknya sesaat lagi akan menghentam di atas dada si nona berbaju hitam itu Untunglah di saat yang kritis itu Tiba-tiba meluncur datang gulungan pukulan dari samping Yang mana segera menumbuk angin pukulan dari Han Xiong Kie sehingga miring ke samping Gerakan tubuh cahaya kilat lintasan bayangan Bisik nona berbaju hitam itu kaget bercampur tercengang Suatu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Han Xiong Kie Agak heran juga pemuda ini Sebab nona berbaju hitam itu ternyata bisa mengetahui nama serta asal-usul gerakan tubuhnya Paras muka Tong Poloset juga beberapa kali mengalami perubahan Selang sesaat kemudian ia baru berkata Han Xiong Kie, engkau harus bicara terus terang di hadapanku Kalau tidak maka jangan harap kau bisa tinggalkan tebing Kiu Chi San Dalam keadaan selamat Han Xiong Kie termasuk seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati Tentu saja ia tak senang mendengar ucapan semacam itu Serta merta dia mendengus dingin HMMM locian pual, bukankah tujuanmu adalah untuk mendapatkan kitab pusaka hut Jiu Popit benar selain itu Bagus tukas anak muda itu cepat, aku pun hendak memberitahukan kepadamu secara berterus terang Jangan toh kitab pusaka hut Jiu Popit sudah tidak berada di sakuku lagi Kendatipun masih ada di tanganku, tak nanti akanku serahkan kepadamu Dengan begitu saja aku tak ingin mempersoalkan tetek bengek Aku hanya ingin tahu dari mana kau peroleh kitab pusaka hut Jiu Popit tersebut Mengerti maaf, sekarang aku tak mempunyai banyak waktu untuk menjawab pertanyaanmu itu Jika tak ada urusan lagi, maaf Aku hendak mohon diri lebih dahulu selesai berkata di alantes putar badan dan siap berlalu dari tempat itu Tapi beberapa langkah kemudian, terasalah bayangan manusia menyambar lewat Tau-tau tong poloset telah menghadang di hadapannya He-eh, 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 sebelum berbicara Jangan harap kau bisa lolos dari tempat ini dengan begitu saja Han Siong Kiai jadi berang, ia mendengus dingin Tong poloset teriaknya marah-marah Bila meninjau dalam soal usia maka sepantasnya kalau ku sebut dirimu sebagai Ciam Pua Janganlah kau anggap aku akan menyudahi persoalan pada saat ini sampai di sini saja Huuuh, terbukti akhirnya bahwa penculikan itu dilakukan oleh guru dan murid kalian berdua HMMM, sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan kata-katanya Mendadak terdengar nona berbaju hitam itu berseru keras Suhu, ada orang menyerbu ke atas tebing kita Macam apakah orang-orang itu seorang laki-laki dua orang perempuan Mereka semua adalah pengiring orang ini Sekarang mereka sudah berhasil mencapai tingkat lingkaran kedua Hajar mereka sesuai dengan peraturan kita Perintah nenek itu dengan tegas Nona berbaju hitam itu tidak banyak bicara lagi Dia lantas menyusup masuk ke dalam liang gua tadi Jelas bukit kiuci san tersebut terdiri dari ruangan-ruangan rahasia yang saling berhubungan dari atas sampai ke bawah Pelbagai ingatan lantas berkecambuk dalam benak honsiong kie Ia merasa bahwa bukit kiuci san kemungkinan besar telah disiapkan alat-alat jebakan yang serbalihai Berbicara soal ilmu silat, terang dengan kemampuan buyung tai serta hackbox yang ya uyang termasuk jago-jago tangguh dalam dunia persilatan Mereka tak gampang dikalahkan, tapi bagaimanakah seandainya diserang dengan menggunakan alat rahasia Makin dipikir pemuda itu merasa semakin khawatir Akhirnya dia pun membentak keras Lihat serangan segulung hawap pukulan yang dasyat bagaikan amruknya sebuah bukit taisan Dengan cepatnya menggulung ke muka dan meluruk sekujur badan Tom Poloset Nenek berkeriput itu tidak gentar Menghadapi serangan musuh yang dasyat itu Cepat dia putar sepasang telapak tangannya dengan gerakan aneh Lalu dengan cepat dibabatkan ke depan Ketika angin serangan dari Han Siong Ki yang mahadasyat itu saling bertemu dengan pukulan aneh Si nenek tahu-tahu saja kekuatan serangan pemuda itu lenyap dengan begitu saja Kejadian ini segera mengejutkan hati Han Siong Ki Setelah tertegun sejenak, tiba-tiba ia menghimpun tenaga dalamnya sebesar 10 bagian Lalu dengan ilmu Sini Sinkang yang mahadasyat Ia pancarkan segumpal asap berwarna putih untuk menghantam lawan Tom Poloset cukup mengenal kelihayan serangan itu Cepat-cepat badannya bergerak ke samping untuk menghindar Menggunakan kesempatan itu, Han Siong Ki melayang mundur beberapa kaki ke belakang Setibanya di tepi-tebingnya coba melongo ke bawah Betul juga, tampaklah sesosok bayangan merah Sesosok bayangan hitam dan sesosok bayangan putih sedang bergerak menuju ke atas puncak bukit itu Hal ini mencemaskan hati Pemuda itu, dengan menghimpun tenaga dalamnya cepat ia berteriak keras Hei, kalian cepat mundur tapi baru saja teriakan tersebut berkemandang Tampaklah sesosok bayangan putih meluncur jatuh ke bawah tebing bagaikan burung yang kena bidikan Melihat itu, dia lantas menjerit dalam hati kecilnya Aduh selaka, siluman putih pasti sudah kena disergap Wah, entah bagaimanakah nasibnya belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya Serem tetan bayangan telapak tangan yang disertai tenaga tekanan yang dasyat Tau-tau sudah menggulung tiba dengan hebatnya dalam keadaan demikian Buru-buru ia kabur sejauh beberapa kaki ke belakang Paras muka tong poloset dingin menyelamkan hawan nafsu membunuh secara lapat-lapat menyelimuti wajahnya Kembali ia membentak nyaring, Han Xiong Kie, benarkah kau bersikeras tak mau menjelaskan Asal mula kitab pusaka hut Jiu Popit itu kau dapatkan tidak sahut Han Xiong Kie ketus, hawan nafsu membunuh telah menyelimuti juga wajahnya HMM, baiklah, kalau kau tak mau berbicara Maka akulah yang akan memaksa engkau untuk mengucapkannya keluar bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut Secepat sambaran kilat sepasang tangannya melancarkan cengkeraman maut ke depan Di dalam cengkeramannya itu telah disertakan juga dengan jurus-jurus serangan yang ganas dan aneh Dalam waktu singkat, Han Xiong Kie merasakan semua jalan darah penting di sekujur badannya seolah-olah sudah terjatuh di bawah pengaruh cengkeraman lawan Ini menyebabkan hatinya jadi bergidik, cepat-cepat sepasang telapak tangannya berputar lantas menyapu ke depan Dia gunakan sistem pertahanan dari ilmu pukulan Momo Chiang Hoat untuk mengunci semua titik kelemahannya serta membendung pukulan-pukulan musuh yang tertuju ke arah badannya Tong Poloset mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencengkeram pemuda itu Siapa tahu serangan demi serangannya menemui kegagalan total semua Dalam keadaan demikian, nenek tua ini pun merasa kagetnya luar biasa Ia sadar bahwa dirinya telah berjumpa dengan seorang musuh yang amat tangguh Tiba-tiba ia membentak keras, serangannya mengalami perubahan Dari serangan mencengkeram sekarang berubah menjadi sebuah pukulan Dan dia langsung menghantam wajah lawan sementara tangan yang lain menjotos dada Sekalipun ancaman itu terhitung suatu ancaman yang berbahaya Tapi sistem pertahanan dari ilmu pukulan Momo Chiang Hoat memang terhitung suatu sistem pertahanan yang kuat sekali Bela Aang Bela Aang, benturan demi benturan berkumandang susul menyusul Ketika empat telapak saling bertemu, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundar selangkah ke belakang Menggunakan kesempatan sewaktu mundur, Han Xiong Ki segera menggunakan jurus Momo Kociat Raja Iblis menyembah loteng istana, melancarkan serangan kilat ke depan Tong Polo Set tak mau mengalah dengan begitu saja Dia pun menggunakan jurus Liu Ahuan Hauqi Naga melingkar hari mau berbaring, untuk melangsungkan suatu pertarungan keras lawan keras Dengan demikian, suatu pertarungan yang amat sengit pun tak dapat dihindari Kedua belah pihak sama-sama menggunakan jurus serangan dari suatu ilmu sakti dalam dunia persilatan Untuk saling merobohkan belang-belahang benturan demi benturan berlangsung tiada hentinya Kedua belah pihak saling melakukan benturan kekerasan sebanyak sembilan kali dalam sekejap mata Oleh benturan tersebut masing-masing pihak tergetar mundur ke belakang Dalam berlangsungnya pertarungan itu, serentetan jeritan ngeri yang amat lengking berkumandang lagi dari arah bawah Jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak tebing tersebut Mendengar jeritan itu, Han Siong Tia merasa sangat terperanjat Ia tahu kemungkinan besar buyung tai dan hekpek siang Yau sudah terancam marah bahaya Menguatirkan keselamatan rekan-rekannya itu, hawa napsu membunuh semakin berkobar di dalam dada pemuda itu Hawa murninya dihimpun semakin dasyat, sepasang telapak tangannya segera didorong ke muka dan kabut putih yang tebal pun cepat mengulung keluar dengan hebatnya Ternyata di dalam gemas dan jengkelnya barusan, pemuda itu sudah mengerahkan tenaga sakti si misinkangnya mencapai 12 bagian Tong Poloset sudah pernah merasakan kelihayan dari ilmu pukulan tersebut Cepat dia pun menghimpun tenaga dalamnya sekuat tenaga untuk menerima datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan Suatu ledakan keras yang memekikan telinga tak bisa dihindari lagi, Tong Poloset mendengus tertahan Dengan percikan darah menodai ujung bibirnya, dia mundur satu kaki ke belakang Apa yang dikhawatirkan Hon Siongki pada saat ini adalah keselamatan jiwa buyung tai bertiga Begitu serangan mautnya berhasil melukai nenek tua itu, dia lantas putar badan dan melompat ke tepi tebing Siapa sangka baru saja badannya mencelat ke udara tiba-tiba ia merasakan munculnya gulungan angin berpusing yang mencengkeram sepasang kakinya Padahal waktu itu dia berada dalam keadaan tidak siap, serta merta badannya termakan oleh tenaga berpusing itu sehingga tubuhnya mencelat jauh beberapa kaki ke udara Aduh celaka, jeritnya tertahan Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, dia berusaha menyelamatkan diri di tengah udara Tapi sebelum banyak yang bisa dilakukan, desingan angin jari telah menyambar datang dari samping dan belakang jalan darah Hon Siongki tertotok telak Tubuhnya seketika itu juga roboh dan terjungkal ke atas tanah Ketika tubuhnya mencium permukaan tanah berbatu itu, tiba-tiba tempat di mana ia terjatuh itu terbukalah sebuah celah yang besar Maka tubuhnya pun segera terguling masuk lewat celah-celah tadi dan jatuh ke dalam sebuah ruang batu Keras sekali bantingan itu, ia merasakan matanya jadi berkunang-kunang dan dadanya bergolak keras Tulang belulangnya terasa amat sakit seperti mau patah Andai kata jalan larahnya tidak tertotok Dia benar-benar ingin merintih kesakitan Ruang batu itu besar dan luas Sebuah mutiara yang memancarkan cahaya tajam menerangi seluruh ruangan dengan terangnya Di sudut ruangan sana berbaring pula tiga sosok badan Mereka adalah Bu Yung Tai serta Hek Peks yang YAU Kenyataan tersebut membuat perasaan pemuda kita tercekak Mimpi pun tak pernah disangka olehnya bahwa mereka berempat akan bersamaan terjatuh ke tangan lawan Sementara dia masih melamun, Tong Polo Set pelan-pelan berjalan masuk lewat sebuah pintu rahasia Di belakangnya mengikuti pula si Nona berbaju hitam itu Han Siongki amat berang, matanya terasa jadi merah berapi-api Tapi, apa gunanya marah? Toh badannya sama sekali tak bisa berkutik Setelah berada di hadapan Han Siongki Secara beruntun Tong Polo Set menotok pula empat buah jalan darah yang lain Sebelum membebaskan totokan jalan darah yang pertama Dengan demikian Han Siongki cuma merasakan sekujur badannya jadi lemas tak bertenaga Kecuali itu dia sudah dapat berbicara lagi Nah, Han Siongki sekarang mau kau katakan tidak dari mana kita pusaka hut jiupopit itu Kau dapatkan bentak si nenek kemudian dengan suara garang Tong Polo Set teriak Han Siongki pula sambil menggigip bibir Menyesal sekali manusia macam kau juga bisa hidup setua ini Huhuhuhuhuh, perbuatanmu benar-benar terkutuk Kau licik dan tak bernyali Perbuatanmu barusan cuma perbuatan dari bangsa kurcaci Heeh, 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 anak muda Kalau kejadian ini berlangsung 60 tahun berselang Batok kepala kamu berempat sudah hancur berantakan semenjak tadi Mendingan hawa amarahku sekarang sudah jauh berkurang Nah, lebih baik jawab saja pertanyaanku dengan jujur Dari mana kau pelajari gerakan cahaya kilat lintasan bayangan itu Siapa yang mewariskan ilmu itu kepadamu Kembali Han Siongki yang merasakan hatinya bergerak Sebenarnya apakah tujuan lawan? Jangan-jangan berpikir sampai di situ Dengan suara dingin segera sahutnya Ilmu itu aku dapatkan dari Lengku Siang Jin Kenapa? Apa ada yang kurang beres paras muka tong poloset berubah hebat Secara beruntun dan mundur beberapa langkah Kemudian dengan agak dipengaruhi emosi serunya tertahan Apa? Lengku Siang Jin Benar Lengku Siang Jin Apakah kau adalah ahli warisnya? Boleh dibilang begitu apa maksudmu? Dengan perkataan itu menurut aturan Dia orang tua mempunyai hubungan sebagai guru dan murid Dengan dari kuraut wajah tong poloset mengejang keras Sekujur badannya menggigil Nenek tua itu betul-betul dipengaruhi oleh emosi Tanyanya dengan suara agak gemetar Sekarang dia berada di mana dari pengaruh emosi yang mempengaruhi lawannya itu Sedikit banyak han siang kiai sudah bisa memahami beberapa bagian duduk perkara yang sebenarnya Maka nada pembicaraannya juga ikut berubah jadi lebih halus dan lembut Aku harus mengetahui lebih dahulu apa hubungan Ciam Pua dengan dirinya tentang soal ini Lebih baik tak usah kau tanyakan kalau memang begitu maafkanlah Daku Aku tak dapat memberitahukan soal itu kepadamu untuk sesaat tong poloset berdiri termanggu-manggu Tapi akhirnya dia baru berkata dengan suara sedih Kami adalah suami istri-suami istri Ya suami istri Han Siongki begitu terperanjatnya sampai untuk beberapa saat dia hanya bisa berdiri melongo Kalau begitu bukankah itu berarti bahwa tong poloset bukan lain adalah ibu gurunya sendiri Jadi kalau begitu tujuannya mencari tahu asal usul kitab pusaka hutjiupopit dan asal usul ilmu silatnya adalah untuk masalah itu Sementara si anak muda itu masih termenung Nenek tua itu telah berkata lagi Nah, sekarang dapat kau terangkan kepadaku Sekarang dia berada di mana dia Dia orang tua Sudah berpulang ke Alembaka semenjak 60 tahun berselang Sekujur badan tong poloset bergoncang keras hampir saja roboh terkapar ke tanah Dia, dia sudah mati bisiknya dengan suara yang gemetar Yee, dia sudah berpulang ke Alembaka Kamu omong kosong coba ku tanya berapa usiamu tahun ini Mana mungkin, secara kebetulan Bu Ampue mempunyai jodoh dengan beliau Tanpa sengaja kitab pusaka peninggalannya telah berhasil kutemukan Setelah mendengar penjelasan itu, tong poloset baru mengayunkan telapak tangannya Dengan ilmu totokan udara kosong Dia menotok bebas jalan darah Hon Siongki Begitu mendapat kebebasan Serta mertas si anak muda itu melompat bangun Kemudian sambil menjura dalam-dalam dihadapan si nenek itu Ujarnya dengan penuh rasa hormat Bu Ampue menghunjuk hormat buat subuh Sudahlah, tak usah banyak adat lagi cepat kau ceritakan pengalamanmu itu kepadaku Maka berceritalah Hon Siongki tentang penemuan aneh yang dialaminya di dalam hutan Bagaimana ia mendapat bantuan tenaga dalam dari seekor kura-kura ajaib Kemudian bagaimana dia belajar silat lagi di bawah bimbingan momochimu Selesai mendengar kisah tersebut Dengan air matah bercucuran dan suara sesungguhkan tong polosat berkata begini Terima kasih telah menonton!